Assalamualaikum Wr Wb Halo guys Kembali lagi di channel Boy Gimang Apa kabar kalian semua guys Saya harap sehat selalu Pada kesempatan kali ini saya akan bagikan sedikit tips mengenai modifikasi simple tapi bermanfaat guys untuk motor kalian ini adalah motor servo guys seri SK90 untuk apa? jangan kemana-mana guys motor ini sangat kecil tapi sangat bermanfaat saya akan melakukan modifikasi simple kecil-kecilan ini akan saya gunakan untuk membuka jok secara otomatis untuk harga dari motor servo ini sangat murah tidak sampai Rp20.000 ini biasanya digunakan untuk komponen merakit robotik jadi bisa kita gunakan untuk membuka jok secara otomatis secara prinsip kerja motor ini terdapat motor DC kecil di dalamnya guys namun motor ini bisa kita atur untuk putaran berapa derajatnya jadi tidak berputar secara terus menerus jangan kemana-mana pantengin terus guys bagaimana caranya membuat jok kalian membuka secara otomatis ini dia bahan-bahan yang harus kalian siapkan ada beberapa komponen sebagai berikut yang pertama pastinya motor servo saya membeli seri SG90 kemudian beberapa resistor 56K 20 dan seterusnya kemudian ada dioda juga guys kalian siapkan kemudian kapasitor dengan nilai tersebut kemudian IC7805 berikutnya ada ICNA555 sebelum kita rangkai di board kita simulasikan dulu di board berwarna biru ini guys ini board simulasi agar rangkaian kita nanti 100% work atau bekerja secara optimal ini dia setelah saya rangkai di board simulasi guys jangan bingung untuk skema rangkaian saya share di layar bisa kalian screenshot sendiri guys ini adalah tampak bagian depan atau bagian atas dan ini adalah penampilan buat bagian bawah bisa kalian screenshot untuk jalurnya jika kurang paham bisa kalian tanyakan di kolom komentar guys nah untuk hasilnya kurang lebih seperti ini guys nantinya akan saya pasangkan relay ini guys kemudian untuk tombol on off nya untuk motor saya berikan toggle seperti ini guys jadi untuk rangkaiannya kurang lebih seperti itu setelah itu kita rangkai langsung saja di papan PCB guys yang saya gunakan adalah papan PCB lubang guys untuk IC yang pertama kita susun dulu untuk IC nya kemudian resistor kemudian dioda kemudian IC regulator dan relay nya juga guys bisa kalian contoh seperti yang saya lakukan persis ini guys dijamin nanti berhasil kemudian setelah kita susun kita lakukan penyolderan guys untuk penyolderan kita gunakan kaki-kaki komponen tersebut guys bisa kita satukan sambung menyambung menjadi satu setelah kita solder semua komponennya hasilnya kurang lebih seperti ini guys sangat simpel dan kecil sekali untuk modulnya ini saya punya kotak bekas guys bisa saya manfaatkan dan saya taruh untuk tempat modul tersebut nah untuk kabelnya saya berikan soket juga biar lebih simpel dan mudah dalam pemasangannya guys nah nanti untuk kabelnya saya jelaskan untuk warnanya kemana saja ini sangat simpel dan mudah guys hanya ada keluar 4 kabel yaitu kabel untuk DC dan kemudian ini juga untuk kabel motor servonya tinggal kalian calok aja karena sudah ada soketnya guys nah untuk kabel ini yang keluar ada 4 guys untuk DC plus main dan untuk saklar langsung saja kita coba sebelum kita aplikasikan ke motor kalian guys nah ini kabel ini ada merah dan hijau untuk merah kita sambungkan ke plus aki dan hijau ke main aki oke kita coba on off dan motor servo bekerja guys jadi ini nanti akan saya kaitkan di pengait untuk jok motor kalian ya guys jadi bisa untuk membuka jok motor kalian tanpa menggunakan kunci lagi pastinya langsung saja kita ke TKP guys nah ini dia motor yang saya gunakan untuk eksperimen kali ini yakni motor supra x 125 fi untuk penempatan kuncinya dia berada di depan ya guys seperti ini guys ini saya buka dan prinsip kerjanya seperti itu saat kunci ditekan pengaitnya akan tertarik nah ini saya tambahkan pengait seperti ini guys jadi nanti akan saya pasangkan atau saya sambungkan ke motor servo ini ke lengan yang berwarna putih itu ya guys ya ini saya menggunakan tembaga guys bisa kalian gunakan tali oke guys untuk penempatan ini sudah saya tempatkan disini guys sudah saya rapikan ini saya menggunakan tali ya guys ya ini tali bangunan bisa guys bisa kalian gunakan atau tali nilon atau benang berwarna putih ini guys kemudian untuk motor servonnya saya kasih lem atau double tip di sampingnya ini guys biar lebih rekat guys nah kita coba dulu untuk menyalakan guys oke berhasil ketarik ya guys ya nah saat tertarik ini dia menarik tuas dan membuka jog motor kalian guys kemudian saya jelaskan dulu untuk on off atau saklarnya guys nah untuk saklar sendiri tadi ada kabel 4 biji ya guys ya warna biru merah hitam sama hijau ini kemana saja saya jelaskan guys kalian simak bersama nah untuk kabel biru sama hitam ke saklar guys ini saklar hanya pakai 2 pin on off kemudian untuk yang merah saya sambungkan ke kontak guys bisa sebelum kontak atau sesudah kalau sebelum kalian bisa menyalakan atau membuka jog tanpa mengaktifkan atau meng on kontak kalian nah untuk outputnya sendiri ini ada 3 sudah soketan jadi tinggal plug and play guys ini yang menuju ke motor servo tadi oke begitu saja untuk pengkabelan sangat simple saya letakkan disini dan saya pasangkan disini guys di dashboard motor ini dia toggle saklar on off yang sudah terpasang guys saya letakkan di area dashboard sebelah kiri untuk on off nya seperti ini guys sangat simple sekali jadi saat posisi on nanti jog terbuka oke langsung saja kita coba guys ini kita nyalakan dulu kunci kontaknya kemudian kita on kan saklarnya guys otomatis jog motor kalian terbuka guys jadi rangkaian kita atau eksperimen pada kali ini berhasil 100% ya guys bisa kalian lakukan sendiri percobaan ini di rumah guys untuk kurangnya nanti bisa kalian komen komen di bawah kurangnya seperti apa atau kita lakukan pengembangan pengembangan yang lebih lagi nah ini kita lakukan uji coba lagi jadi prinsip kerjanya ini sangat mudah dan simple begitu saklar di on kemudian jog motor kalian terbuka kita lakukan uji coba kembali kita on kan saklar jog akan terbuka guys seperti itu guys jadi sangat simple modifikasi pada kesempatan kali ini sangat simple ringan-ringan saja tapi sangat bermanfaat guys oke ini kita sudah berhasil melakukan eksperimen pada kesempatan kali ini ya ini membuka jog secara otomatis ini sebelumnya saya juga pernah mencoba menggunakan ini guys ini adalah motor central lock ini biasa digunakan untuk mobil-mobil guys ini juga bisa kalian pakai untuk membuka jog tutorialnya banyak sekali di youtube bisa kalian searching sendiri namun untuk motor ini punya kekurangan guys kalian harus menempatkan di bodi motor bagian belakang jadi sangat susah sekali atau alias ribet nah masing-masing punya kelebihan dan keunggulan masing-masing bisa kalian pilih sendiri guys kalian lebih suka mana pakai motor servo atau pakai motor central lock sampai jumpa pada kesempatan berikutnya guys jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya guys komen di bawah dan see you bye 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 Sub indo by broth3rmax